Tingkat harta kekayaan atau kemampuan teman-teman apakah akan lolos atau tidaknya dalam seleksi beasiswa KIP kuliah Bahkan juga menjadi ukuran Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi berbagi wawasan menambah pengetahuan Teman-teman Radar Edukasi pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan beasiswa ya Beasiswa yang biasanya dibutuhkan untuk pendaftaran KIP kuliah itu adalah terkait dengan PBB rumah Berapa sih kisaran harga PBB rumah NJOPnya itu sudah kita bahkan pada video sebelumnya Dan ini juga mempengaruhi dalam proses scourcing atau scoring dalam nilai untuk lolos beasiswa KIP kuliah Ini adalah contoh bukti untuk PBB rumah yang dibayarkan setiap tahunnya Jadi nanti ada beberapa totalnya Jadi misalnya ini adalah biaya Biayanya disini total bayar yang kita lakukan berjumlahkannya seperti ini Ini data inilah yang nantinya akan dihitung atau yang akan memengaruhi dalam scourcing nilai Nah ini teman-teman fotokopi dan kemudian dari contoh ini Teman-teman nanti akan mendapatkan gambaran tuh terkait dengan NJOP atau nilai jual objek pajak Terus NJOP tidak kena pajak dan lain sebagainya Presentase dan lain sebagainya ini ada penjelasannya Jadi dalam hal ini ini menjadi contoh untuk kalian semuanya khususnya dalam pengurusan berkas KIP kuliah Kenapa NJOP ini harus dibawa atau harus dikumpulkan dalam pendaftaran KIP kuliah Karena NJOP ini akan mempengaruhi tingkat harta kekayaan atau kemampuan teman-teman Apakah akan lolos atau tidaknya dalam seleksi beasiswa KIP kuliah Bahkan juga menjadi ukuran ketika teman-teman itu ditentukan UKT ketika mendaftar dalam perguruan tinggi Khususnya mungkin perguruan tinggi negeri Jadi seleksi ini memang cukup ketat yang pasti untuk teman-teman semuanya Jangan sampai berbohong ketika mengirimkan atau ketika teman-teman melampirkan berkas untuk NJOP ini Nanti ketika mungkin ada survei lapangan itu teman-teman tidak gagap ya Aliasnya teman-teman tidak menjadi masalah dalam persoalan untuk khususnya untuk penulisan atau pengumpulan berkas NJOP Ini berkas-berkas ini kalian fotocopy Nantinya setelah kalian fotocopy Ini akan menjadi berkas utama yang diperlukan untuk mendaftar KIP kuliah atau untuk berkas KIP kuliah Kalau misalnya teman-teman tidak memiliki rumah atau tidak masih ngontrak rumahnya itu juga perlu surat Dimana surat itu dibuat dari pengantar RT kemudian ke lurah atau kepala kampung atau kepala desa Dan dari lurah itulah nantinya teman-teman akan dibuatkan surat pernyataan bahwa teman-teman itu tidak memiliki tanah alias masih mengontrak Itu juga dibutuhkan sebagai pemberkasan Oke terima kasih teman-teman telah menonton Bye-bye